Seorang krosmonot Rusia yakni Sergei Krikalev tergantung-gantung di stasiun luar angkasa selama 311 hari. Krikalev tak bisa pulang ke bumi lantaran Rusia sedang dalam keadaan runtuh. Ada pun misi Krikalev ke luar angkasa untuk melakukan perawatan NIR agar stasiun luar angkasa ini tetap berfungsi. Perlu diketahui krosmonot merupakan sebutan yang dipakai badan antariksa Uni Soviet untuk penjelajah yang dikirim ke luar angkasa. Saat itu Krikalev menjalankan misi ke luar angkasa bersama dua orang lainnya yang berkewarga negaraan Inggris. Mereka bertiga berangkat pada 18 Mei 1991 silam. Namun keberangkatan menuju MIR ketikanya menumpang kapsul Soyuz milik Uni Soviet. Krikalev sendiri ditugaskan untuk merampungkan misinya selama 5 bulan. Ada pun misi tersebut yakni melakukan perawatan MIR. Hal itu dilakukan agar stasiun luar angkasa tetap berfungsi. Namun naasnya keberadaan Krikalev di luar angkasa mencapai 10 bulan. Hal itu dikarenakan krosmonot pengganti yang dijanjikan dianggap kurang berpengalaman. Sehingga Krikalev tak diizinkan pulang dan menunggu lebih lama hingga ada pengganti yang mumpuni. Selain itu Krikalev tak bisa kembali ke bumi lantaran negaranya mengalami pergolakan politik. Krikalev baru bisa pulang ke bumi pada 25 Maret 1992. Saat mendarat di bumi Krikalev masih mengenakan baju krosmonot. Ada pun kondisinya pujat dan lemas lantaran kekurangan asupan hingga kehabisan bekal. Krikalev sempat meminta agar dikirim madu sebagai makanannya. Namun negaranya hanya memberi lomba dan lemon lantaran ketidaktersediaan madu.